Intro Assalamualaikum anak-anak Bertemu kembali dengan Burnawi Hari ini kita akan belajar bersama Silahkan disimak dengan baik ya Assalamualaikum anak-anak Bertemu kembali dengan Bu Narni ya Hari ini kita akan kembali belajar Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Berdoa selesai Hari ini kita akan belajar Tema 3, kegiatanku Subtema 4, kegiatan malam hari Materi hari ini kita akan belajar Tentang kosa kata yang berhubungan Dengan malam hari Nah, ini gambar kegiatan malam hari ya Anak-anak Kompetensi dasar materi hari ini 3.7 Menentukan kosa kata yang berkaitan dengan peristiwa siang dan malam Melalui teks pendek atau gambar 4.7 Menyampaikan penjelasan dengan kosa kata bahasa Indonesia Dan dibantu dengan bahasa daerah Mengenai peristiwa siang dan malam Dalam teks tulis dan gambar Tujuan pembelajarannya Dengan menyimak gambar dan teks yang disampaikan oleh guru Dan permainan menyusun kartu huruf Menjadi kata diharapkan anak-anak dapat menemukan kosa kata Tentang kegiatan malam hari dengan tepat Nah, sekarang Lihatlah pada layar Ada teks bacaan Dan gambar keadaan malam hari Mari dengarkan Bu guru membacakan teks bacaan ini Malam hari Matahari terbenam tanda malam telah datang Bulan dan bintang bersinar terang Kelelawar mulai terbang Jangkrip pun bernyanyi riang Burung hantu keluar dari sarang Kelap-kelip cahaya si kunang-kunang Sambutlah malam dengan hati senang Kita dapat beristirahat dengan tenang Matapun akan terpejam saat kantuk datang Malam adalah nikmat Tuhan yang tak terbilang Nah, inilah gambar keadaan malam hari ya anak-anak Dimana malam hari langit tampak gelap Karena tidak ada cahaya matahari Namun pada malam hari ada bulan dan bintang yang bersinar Sehingga langit bumi kembali terang Tetapi tidak seterang cahaya matahari Nah, pada malam hari ada banyak hewan yang senang keluar pada malam hari Seperti burung hantu Jangkrip Kelelawar Kemudian laba-laba Tikus Kunang-kunang Senang keluar pada malam hari Mereka mencari makan pada malam hari ya anak-anak Jika siang hari mereka kembali ke sarangnya Nah, inilah gambar keadaan pada malam hari Nah, apa kegiatan kita pada malam hari? Nah, setelah kita belajar Ya, di sini Ya, sedang belajar Tetapi setelah belajar Kita mengantuk Nah, kalau kita mengantuk Kita harus istirahat tidur ya anak-anak Nah, sebelum tidur Biasakan gosok gigi terlebih dahulu Cuci tangan dan cuci kaki Agar bersih Nah, kemudian sebelum tidur Kita rapikan dulu tempat tidurnya Agar kita bersihkan Agar kita nyaman tidurnya Sebelum tidur kita berdoa dulu ya anak-anak Agar tidur kita merasa nyaman Dari ini oleh Allah Nah, anak-anak inilah kegiatan Kita sebelum tidur Nah, dari kegiatan ini Dari gambar keadaan malam tadi Nah, kita dapat menemukan Kosa kata yang ada hubungannya Dengan malam hari Nah, di sini sudah ibu tuliskan Terpisah berdasarkan suku katanya Agar anak-anak mudah membacanya Nah, sekarang mari ikuti ibu guru membaca ya Yuk, sama-sama dimulai Terbenam Malam Cahaya Gelap Bulan Bintang Jangkrik Kelelawar Kantuk Terpejam Nah, dari kata-kata ini Kita akan Membuat kalimat Menggunakan kata-kata ini Nah, lihatlah Ini contoh kalimat Yang dapat kita buat Berdasarkan kata-kata ini Contoh Ada kata malam Malam hari gelap Pada kalimat ini Ada kata malam Ada kata bulan Nah, bagaimana membuat kalimat Ada kata bulan Ini contohnya ya Nana Bulan Bersinar Terang Nah, ada kata bintang Kalimatnya Bintang Berkelap Kelip Di langit Bagaimana dengan kata Jangkrik Ini kalimatnya Terdengar Suara Jangkrik Nah, yang terakhir Ini ada kata Kelelawar Kalimatnya bagaimana Kelelawar Keluar Pada Malam Hari Nah, anak-anak Cukup sekian Materi hari ini Kosa kata Tentang malam hari Dan membuat kalimat Dari kata Pada malam hari Nah, semoga Anak-anak Dapat memahaminya ya Terima kasih Selamat belajar Alhamdulillah Pelajaran hari ini Sudah selesai Sampai bertemu kembali Di pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax